Intro 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 Mas Roni Mas Andy Ngobrol ngepak Ngobrol ntar Ngasih dampak Yeay Ayo Mantap Mantap Mas Roni Waktu kita kecil Kok kita Waktu saya kecil dah Itu kan Apa ya Kalo ikut pramuka Kenapa lambangnya itu Pohon kelapa yang ada tunasnya Betul Kita selalu diceritakan Betapa kelapa Pohon kelapa Itu dari mulai Bawah sampai atas Buah sampai Daunnya Batangnya Semua bermanfaat Betul Jadi saya tuh kalo lihat pohon kelapa Selalu teringat masa lalu di pramuka Betapa pohon ini hebat sekali Kebetulan Ketika saya beli tanah di Fursorigo Di Langgong Sari ini Nah di tempat tanah yang saya beli itu Pohon kelapanya tuh banyak sekali Jadi saya bahagia luar biasa Karena baru pertama kali dalam hidup saya Di halaman rumah saya ada pohon kelapa Nah kemudian Saya mencoba Di usia sekarang Melihat Berapa banyak UMKM yang memanfaatkan Pohon kelapa Sebagai sumber Penghasilan dan usaha Ternyata banyak sekali Ya saya pernah angkat berapa ceritanya di Kee Candy Termasuk dulu bagaimana batok kelapanya itu yang paling banyak ya Selain tentu isinya kelapanya Dan niranya kita udah perangkat semedo ya Tapi ternyata yang di ekspor Itu bukan cuma gula semutnya Tetapi batok kelapa dengan segala turunannya Jadi bikin macam-macam ya Nah hari ini saya tertarik sekali Karena ada satu lagi ya Produk yang dihasilkan oleh pohon kelapa Betul betul Ada urusannya dengan ini Tadinya saya pikirnya rambut saya dulu gini Ini Dan macam-macam bentuknya Macam-macam bentuknya Nah ini apa ini bisa jelasin nih Mas Roni Nah ini untuk menjelaskan Kita perlu ahlinya langsung Oh ahlinya Siapa ahlinya? Dan ahlinya tukang sulap Kok bisa? Karena dia mampu Mampu merubah limbah menjadi Berkah Wow Kain ya Iya iya Betul ya Ini asalnya dari mana nih tukang sulap kita nih Iya itu dia Orang ngapak Orang kepenak Nonton Opi ngapak Bisa jadi sedekah Yuk kancah sedulur Kita ajak Kita belajar sejenak Dari Pesulap celacap Yang mampu merubah limbah menjadi berkah Kita panggil Mas Firman Yusuf Mas Andi Apa kabar? Mas Roni Panggilannya Mas Ucup Iya betul Udah bagus-bagus Firman Yusuf Mas Ucup Iya tapi keren juga Nama panggung gitu ya Iya Oke silahkan duduk Mas Ucup Dari Cilacap Betul Mas Andi Berapa jauh dari Purwokerto? Sekitar satu setengah jam Satu setengah jam Ya orang di luar Jawa mungkin Belum tahu jarak ya Iya belum tahu Tapi satu setengah jam Soalnya kalau dari Cilacap harusnya satu jam Kenapa satu setengah jam? Karena kita dari Gawanganten Lalu kita itu gak langsung ke kota Oh jadi ini di desa Iya Oke Jadi memang anak desa ini Oh iya Karen deso Karen deso Tapi dari desa ekspor ke berbagai negara Nah itu yang kita Kita berikan tepuk tangan Tadi kami ngobrol di depan Tentang peran yang dimainkan oleh yang namanya pohon kelapa Itu luar biasa ya Dan hari ini kita bertemu dengan Mas Ucup yang katanya mengekspor barang ini Apa ini sebenarnya? Ini bukan rambut ya Mas? Ini apa ini rambut palsu atau apa ini? Sebenarnya ini adalah serat atau biasa disebut dengan Coir Bristol Coir? Coir Bristol Bristol Atau biasa di Indonesia itu Coco Bristol Coco Bristol Coco Bristol Bristol itu kan bulu Kalau orang kita biasa sabut kelapa ya? Betul Oh oke Tapi kalau sabut kelapa belum diproduksi Mas? Belum diproduksi itu masih sabut kelapa Tapi ini sudah turunannya Turunannya Setelah diproses Coco Bristol Coco Bristol Ada lagi? Ada lagi nanti limbah dari Coco Bristol itu menghasilkan dua produk Yaitu Coco Fiber Ya betul Dan juga ada Coco Pit Ini? Ya betul Mas Andi Nanti ceritakan ini dipakai untuk apa aja ya? Tapi kalau ekspor itu tadi benar itu? Betul Mas Andi Sudah pernah ekspor ke mana? Sudah pernah kita ekspor ke Taiwan, ke Hongkong, ke Singapura, lalu ke China Oke Oke Ini perusahaannya namanya Coco Creative yang ada di dada ini ya? Betul Produknya apa aja? Sebenarnya kita produknya macam-macam Mas Ada Coir Bristol Nah di Coir Bristol itu Mana yang Coir Bristol itu? Ini semuanya yang serat panjang Ini Coir Bristol Mas Andi Oh ini Coir Bristol Cuma beda-beda ini? Penyebutannya beda-beda Yang ini namanya Wax Coir Blister Jadi dia dipotong dua Oke ini sebenarnya untuk apa sih? Oh kalau ini biasanya untuk sikat Mas Alat-alat kebersihan Oh I see Sikat itu sikat apa? Sikat WC Lalu bisa buat sikat gigi Bisa buat Eh jangan begitu contohnya Nanti orang salah satu dikira Abis ini baru gini Emang betul Mas? Betul kayak gitu Mas? Enggak Ininya bisa untuk sikat WC Ya Tapi di satu sisi ini juga bisa Buat sikat gigi Sikat gigi Ini serius ini sikat gigi? Serius Mas Oke terus apalagi yang bisa diproduksi dari ini? Breast make up Mas Andi Oh ya Breast make up Oke terus Terus kuas cat Oh Oke Lalu kuas makanan itu Kuas minyak Terus kuas yang untuk membersihkan kuda Pembersihkan meja-meja biliat Membersihkan mobil Itu memateng Oh semua ini bisa Terus kenapa ada warna putih Warna coklat muda Coklat tua Hitam Itu ada fungsinya sendiri-sendiri Mas Misalnya Misalnya Hitam Yang hitam Itu biasa digunakan untuk kuda Kuda Sikat kuda Oke Dan ini prosesnya beda Ini harus diwarnakan dahulu Kita rebus Selama 6 jam Dan dicampuri bahan Lalu terciptalah Bristol warna hitam Kenapa harus hitam? Permintaan pasar sih Mas Masuknya di komoditas Oke Kalau kita kasih ini untuk dibuat sikat kuda Mereka enggak terima? Bisa saja diterima Tapi enggak Tapi enggak Tapi lebih bagusnya Memakai yang warna hitam Karena itu sudah menjadi kebiasaan Ya Oke terus yang ini buat apa? Kalau ini untuk sikat wc Ini? Untuk sikat-sikat rumah biasa Meja-meja biliar Sapu Dan brush makeup Ini prinsipnya kuas ya? Ya betul Prinsipnya kuas Dan Bahannya kan beda-beda ya Mas Ada yang dicampuri Seperti Tamin Ada yang dicampuri Pewarna Ada yang dicampuri Minyak Itu beda-beda Nanti di bahannya itu Ketika digunakan menjadi kuas Itu Beda-beda Ada proses lagi Harus itunya halus Nanti jadinya hasilnya kasar Seni itu Mas Oke Itu juga Jadi Apakah itu diproduksi di dalam negeri saja Atau ini memang betul-betul raw materialnya Atau material dasarnya yang diekspor Nanti kemudian hasilnya baru dibuat di luar negeri tadi? Sementara ini Kita itu memproduksi hanya raw materialnya saja Oke itu yang diekspor Betul Sampai di sana baru dibuat seperti yang tadi disebutkan itu Baik sikat gigi kuas Sikat kuda dan lain-lain itu Betul Mas Oke Jadi tadi bisa diulang Diekspor ke Taiwan Taiwan, Hong Kong Hong Kong Ke Singapura Singapura Lalu ke China Yang paling besar mana? Yang paling besar ke China Dan kita fokuskan di China Itu artinya kalau besar itu berapa ton misalnya? Sebenarnya kontrak kita itu 60 ton Mas Keseluruhan permintaan itu 126 ton Tetapi kemampuan supply kita itu hanya 13,5 ton Oh Artinya potensinya besar Potensi buat Mas Andi dan saya Iya Tolong berhenti di situ dulu Setelah kita belajar Kita coba usaha Contoh gitu ya Mas Apakah semua orang bisa punya usaha seperti ini? Bisa saja Mas Nah Salah Salah Abis ini kita bikin ya Kita Dia bilang Nyesel aku datang ke sini ya Oke Jadi ini sudah mulai sejak kapan ini? Kalau ini kita produksi itu sekitar Mau 2 tahunan Mas Oh jadi pas pandemi ini masuk ya? Ya itu Boleh cerita bagaimana kemudian sampai terjun ke Apa komoditas ini? Awal mulanya itu pandemi Mas Jadi kakak saya kerja di pabrik Bapak saya di luar negeri dan saya kuliah sambil kerja Dan kita kena PHK bersama-sama Waktu pandemi Dan akhirnya kita memutuskan untuk membuat satu usaha Yaitu di Sabut Lapa Tadinya? Tadinya itu Ya kuliah Mas Oke Ayah Ayah di TKI Oke TKI Itu di PHK juga Di PHK semuanya Mas Kakak? Kakak di pabrik chat PHK juga Di PHK Kamu kuliah sambil usaha Sambil kerja waktu itu Sambil kerja Di PHK juga PHK juga Dan nggak ada pemasukan sama sekali Jadi menarik ini ya Mas Rony Karena cerita tentang orang-orang yang kena PHK akibat pandemi kan banyak Betul Tapi banyak cerita yang kemudian berkelanjutan dengan penderitaan Orang-orang tersebut nggak bisa bangkit kembali Dan sampai hari ini masih juga harus memikul beban ya Dampak dari pandemi Tapi justru disini Kena PHK Tapi kemudian melihat ada peluang Ada peluang Mas Nah coba ceritanya gimana? Sebenarnya peluang itu sudah Saya lihat Mas Semenjak duduk di bangku kelas 2 SMA Saya mulai analisis itu dari kelas 2 SMA Oke Waktu itu Kabupaten Cilacap dikenal dengan kota SK Apa itu? Kota Sabut Kelapa Di masyarakat Indonesia itu dikenal kota SK Sabut Kelapa Bukan karena Sabut Kelapa di Cilacap itu banyak Bukan karena kualitasnya bagus Tetapi Banyak pengrajin yang berasal dari Cilacap Keluar juga maksudnya ya? Ya betul Itu dimulai sudah ada sejak 1985 Kalau nggak salah Mas Saya melihat di data sejarah itu dari 1985 Lalu di 2012 kita itu kena masalah Sabut Kelapa Cilacap itu kena rapot merah Karena salah satu oknum Jadi dia dapat buyer Atau pembeli yaitu di Koko Fiber Di Koko Fiber Di luar negeri? Di luar negeri Dapat dari negara A Negara A sudah memberi down payment Atau DP Ke pengusaha tersebut Lalu datanglah buyer B Dengan spesifikasi apa adanya Tapi harganya lebih bagus Akhirnya dia memilih buyer B Dan dikirim Lalu ditolak Dan diketahui buyer A Bayer A tidak terima Dilaporkan Maka dari itu Semenjak 2012 Itu masyarakat Kabupaten Cilacap Tidak bisa mengirim Keluar negeri Khususnya di Koko Fiber dan Koko Pit Ke luar negeri Kayak di blacklist atau di ban gitu ya Oke Jadi yang mengirim itu masyarakat Kebumen Masyarakat Pangandaran Masyarakat Bangu Mas Kita di Cilacap itu Sulit sekali untuk mengeluarkan Sulat izin Saat itu Lalu Pas momennya itu 2020 Saya bentuk Saya juga tidak Starting di ekspor Tapi saya membuat fondasi di Lokal Yaitu di kerajinan Dahulunya kita tidak Memproduksi sendiri mas Tapi kita Membeli raw material Kita buat jadi produk jadi Yaitu kerajinan Tangan Berbentuk pot Atau media Pot bunga Pot bunga Saat itu kan lagi booming-boomingnya mas Oke iya iya Bunga-bunga mahal Orang itu gabut di rumah Orang di rumah Jadi mulai Nanam-anam Termasuk pot itu ya Betul Bercocok tanam Bahannya apa ya? Dari sabut kelapa Dan itu sampai lakunya Minta apa mas Sampai itu satu hari Satu ekspedisi Kita satu mobil Dikhususkan untuk kita Itu pas pandemi Pas pandemi Bahkan karyawan-karyawan ekspedisinya pun Ikut bantuin Admin-adminnya ikut Nge-packingin Tadinya gak ada pengalaman sebenarnya urusan sabut kelapa ini Tidak ada pengalaman Itu Sekali lagi nih Kan banyak orang melihat bencana itu dari sisi bencananya Tidak melihat opportunity-nya atau peluangnya ya Karena banyak orang sibuk untuk bertanam Bercocok tanam Ngerawat tanaman Kalian melihat ada peluang untuk bikin potnya Oke Karena dulu saya riset kelas 2 SMA itu di otomotifnya mas Saya masuk teknik mesin Jadi semenjak saya mahasiswa baru Sampai semester 6 Itu penelitian saya semuanya berhubungan dengan sabut kelapa Karena teknik mesin ya Ya teknik mesin Itu saya buat Bodi mobil Pakai sabut kelapa Dipress Tetapi Saya belum mengaplikasikannya Akhirnya saat pandemi saya melihat oh bunga bagus Akhirnya buat pot bunga Sampai berjalan seperti itu Dan kita ekspor pertama kali memang di kerajinan tangan Itu ke Taiwan dan Hongkong Oh itu ekspor juga? Iya ekspor juga Di akhir 2020 Jadi kita baru mulai 4 bulan Itu langsung ada orderan dari luar negeri Tapi ekspornya itu tidak satu kontainer mas Jadi kayak semacam marketplace gitu Satu dua barang dikirim disana Oke itu titik awal membuka pasar luar ya Nah kemudian kok bisa masuk ke urusan sabut kelapa untuk produk-produk tadi itu bagaimana ceritanya? Jadi di kerajinan tangan ini kan butuh banyak pengrajin Saat itu pengrajinnya itu sampai 63 orang Dan akhirnya waktu awal Juli 1 Juli itu saya ingat sekali Itu momen yang membingungkan bagi saya Pemerintah itu PSBB 2021 Itu kita kena PSBB akhirnya pengrajin-pengrajin itu dirumahkan Dan akhirnya disitu saya bingung sekali Karena dibolehkan hanya tiga orang saja yang masuk Akhirnya seluruh orderan dari supermarket-supermarket Gak bisa dipenuhi Karena tidak ada yang membuat Kompetnya berapa itu kalau boleh tahu? Waktu itu menyentuh 500 jutaan Mas Satu bulannya Itu lokal? Untuk lokal saja Itu sampai 500 juta Dan akhirnya karena PSBB akhirnya kita cut Dan disitu bingung sekali Akhirnya kita pindah ke ekspor Karena disini kita sistem produksinya adalah kemintaan Gak tahunya ada peluang ekspor ini dari mana ya? Waktu itu saya melihat Mas Video-video lah Ini cocok banget ya kalau misalnya dikirim ke luar negeri Dan juga waktu itu kan kita sudah dapat orderan dari Taiwan dan Hongkong Tapi belum up ya Kedobrak gitu semangat saya untuk ekspor Dan akhirnya ketika kita dapat orderan itu permintaan Tiba-tiba ditelepon dari Cina Halo kamu punya Koko Bristol tidak? Padahal tadinya kita memposting Koko Bristol itu di Shopee Di Shopee itu untuk penutup tanaman Bukan untuk sikat Tetapi akhirnya ditelepon Mungkin melihat dapat nomor teleponnya itu dari web Dan disitu kita ditawarkan Halo kamu bisa produksi Koko Bristol gak dari Indonesia Ini dari mana? Cina? Dari Cina Bahasanya itu? Bahasa Cina atau gimana? Bahasa Inggris Bahasa Cina gak bisa Bahasa Inggris Itu bener-bener setengah delapan Kita memang lagi tidur abis subuh waktu itu Mas Abis subuh Masih ngantuk banget Ditelepon dari Cina Telepon diangkat Ditawarin kontrak sebesar 60 ton Padahal kita belum produksi sendiri Akhirnya disitu Tapi belum kita take action juga Mas Mas Andi Kenapa? Karena disitu di modal Di modal, di tenaga kerja Kita juga belum bisa memproduksi sebanyak itu Kita Beralih ke komoditas lain Yaitu di serbu kayu Nah itu Kita hampir ketipu Dua kontainer Mas Serbu kayu Serbu kayu Ini ekspor juga? Ekspor juga ke Korea Untuk apa disana? Disana untuk biogas Jadi dibakar untuk sumber daya biogas Gitu Mas Saat itu Ketika sudah dikirim Kontainer kita mengalami gagal bayar Sudah sampai sana Gak dibayar Nah seharusnya Memang kesalahan dari tim kita Harusnya Kalau belum lunas Kontainer belum lunas Itu tidak boleh dikirimkan Tapi ini pengalaman pertama Pengalaman pertama itu Terus? Model untuk ekspor Hanya terbatas Dan dikirim Dua kontainer Gak dibayar Ya kita pusing Nah itu Bangkrut apa ya? Bangkrut apa ya? Tetapi enggak Kita dibantu oleh pemerintah Indonesia Malah KBRI Malah KBRI Terima kasih banget ini untuk KBRI Membantu kita saat itu Bayarnya itu ditangkap Dilacak Mas Dapet ya? Dapet Dapet Dan dipaksa untuk bayar Tapi malah Bayarnya itu dilebihkan Oh Jalan Tuhan Bagaimana segini ya? Tapi memang itu satu bulan kita Tidak ada kegiatan Karena semuanya kita taruh disitu Mas Bukan barang kita Karena kita beli ke pabrik Kita kirim Nah sebelum berangkat Semuanya kan kita bayar Dari kapalnya Dari kontainernya Dari semuanya itu kita Itu ngutang? Itu ngutang Ada yang ngutang Ada yang modal sendiri Padahal itu pas pandemi Singkat saya Kontainer lagi tinggi-tingginya harganya kan? Betul Dan jarang itu Karena banyak yang berhenti kan ya? Ya betul Dan akhirnya Sudah ada Kita Dan kita mulai Ke Bristol Di akhir Desember Kita kirim Dapat Dapat orderan itu di September Tapi kita Take action itu Di Desember Desember 2021 Itu sekitar 6 ton Dikirim di sana Dan Alhamdulillah Di ACC Dan keluarlah kontrak Wow Dan sekarang dengar-dengar permintaannya Meningkat itu ya? Meningkat Mas Tapi Oke Banyak bayar-bayar yang berdatangan ke Indonesia Saya ingin Visit ke pabrik kita Jadi sekarang malah kewalahan ya? Malah kewalahan Dimannya terlalu besar Sementara suplainya Belum bisa dipenuhi ya? Betul Wah Ini peluang lagi ya? Bisa berkolaborasi ya? Hahaha Oke Menarik ya? Ini kan pengalaman jatuh bangun ya? Ceritanya ya? Ditipu Terus kemudian Bangkrut Ya Kemudian Ya ada cerita PHK Dan seterusnya Ini kan Tidak gampang Ceritanya kelihatannya Nyaman Enak gitu ya? Tapi udah kebayang nih Stressnya Apa dan segala lain Tapi kenapa bisa bangkit tuh? Apa yang membuat ini? Oh kita harus bangkit kembali? Sebenernya sih Ada satu perkataan dari partner saya Saya ligus teman Saat itu Kalau misalnya bangkrut saat ini Masa saya harus bangkrut keempat kalinya Oh jadi pernah tiga kali bangkrut? Pernah tiga kali bangkrut sebelumnya Di usaha sebelumnya Nah ini yang keempat Oke Kebetulan juga karena masalah internal mas Biasa startup kan masalahnya internal juga ada Kenapa Saya harus merasakan keempat kali Dan temen saya bilang Saya teman nih Sampai kapanpun Sampai kamu bangkrut Bangkrut Dan disitu saya mulai Ada semangat kembali Semangat kembali Dan Ayo barang-barang Saat itu Kita berdua Berangkat jam 5 pagi Pulang jam 2 pagi Untuk? Begitu terus Untuk mengambil barang mas Kita kan produksinya itu disebar Ada yang dicelacap Ada yang dicelacap Ya ada di perubah lingga Paling jauh itu sampai bantul Produksi itu artinya sudah sampai pada tahap seperti ini? Ya betul Jadi tinggal ambil Ambil Kita masukkan ke lokasi staffing Atau lokasi loading nanti barang Kita QC Kita masukkan ke room Di situ mas Karena saat itu Saat pengiriman Kita mengharapkan bahwasannya Oh pengiriman nih Otomatis Cashflow dari perusahaan itu Akan terbantu Dengan adanya pengiriman ini Tetapi Kita ditinggal pergi Pertanyaan internal Ya internal Internal nya itu Bener-bener hancur Terus saya tidak bisa menceritakan Saya hanya menceritakan Adanya masalah internal Lalu Dibilang tadi sama partner saya Akhirnya ya sudah berdua Dan dari teman saya ini Mas Bagus Itu Manggilin semua temannya Ayo bantuin di sini Padahal saya belum kenal sama teman-temannya Mas Bagus ini Dan Murid-murid saya Waktu itu dulu saya pernah ngajar mas Kebetulan saya pernah ngajar Ngajar apa? Pengabdian Guru pengabdian itu Informal ya Informal Apa teknik musim juga Ternyata? Bukan Di agama Di pondok pesantren Saya panggilin untuk membantu Dan akhirnya Benar-benar Kita berhasil Satu kontainer itu Dan Alhamdulillah dari situ Mulai Bangkit 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 Oke Mas Roni Nanti menarik juga Kalau kita Tanya soal mesinnya Betul Saya denger-dengar ini Modifikasi Buat sendiri Ini Dan katanya Ini Tangan-tangan Orang Cilacap Yang lebih cocok Untuk menjalankan Bisnis ini Karena kalau Di aplikasikan atau Di duplikasi di tempat lain Mungkin membutuhkan Extra ya Tenaga untuk Mengedukasi Melatih dan seterusnya Belum tentu juga berhasil Nanti cerita ya Kenapa kok ini Spesifik Apa itu Sabut kelapa SK Cilacap SK Cilacap Sabut kelapa Oke Kita Ngasuh disit Ngopi ngapak Ngopi ngapak pintar Ngasih dampak Halo Ngasuh selur Nyong Mas Roni Nyong Mas Andi Nonton Dwek Neng Ngopi ngapak Ngobrol pintar Ngasih dampak Mas Roni Mas Andi Ngopi ngapak Ngobrol pintar Ngasih dampak Saya sempat di Perlihatkan oleh Mas Ucup tadi Sebelum Kita rekaman ini Proses untuk Membuat Ini jadi Produk-produk Yang bisa langsung Dipakai ya Ada menghaluskan Ya Sabut kelapa Saya senang Melihat Apa ya Prosesnya Tapi itu tradisional banget Itu Dulu ya Kemudian Aku dengar Sekarang Mas Ucup Dan teman-teman Memodifikasi Ya Mesin Tanda kutip Mesin untuk pengolah Sabut kelapa Atau ini Untuk menjadi Barang-barang yang Bisa di Apa ya Digunakan gitu Atau itu proses untuk Di ekspor Jadi seperti ini ya Bisa cerita ini Kalau dulu Masyarakat di sana Itu Biasanya Menggunakan apa Untuk membuat Apa ini istilahnya Ini apa namanya Coir Crystal Coir Crystal Oke Bagaimana ceritanya Jadi dahulu Masyarakat Cilacap Memproses Atau memproduksi Coir Crystal ini Untuk membuat Sabu Itu direndam dahulu Jadi sabut kelapa Dimasukkan ke dalam Karung Terus direndam Dikali Mas Selama 5 bulan Gunanya Untuk Apa ya Membuat Dia lunak Dan lembut Mudah dipukul Dan proses itu Tidak diserut Mas Tapi dipukul Itu di tahun 1990-an Itu dipukul Sudah lahir? 90-an? Belum Saya juga belum Mas Kirain kamu yang sudah melahir Ini sejarah Sampai 2000 Sampai sekitar 2005-2006 Tradisional banget ya Mas Muncul alat serut Alat serut Waktu itu Kapasitasnya itu Hanya bisa Di 5-8 kg Seharinya Seharinya Berapa jam? Itu 8 jam 8 jam kerja Bisa dibilang Satu jam Cuma 1 kg Waduh Itu saya sempat Apa ya Berjelajah Napak tilas gitu Sejarah Dulu itu Gimana sih cara Produksinya Dulu saya mau Produksi itu bisa 1 jam 1 kg saja Mas Karena mesinnya seperti ini Seperti ini Itu apa? Seperti yang ada Nanti ada di video Mas Oh ada video Oke kita lihat aja Videonya Terus Lalu Maju lagi Di 2012-an itu Sudah mulai bisa sampai Angka 10 kg Karena mesinnya Karena mesinnya sudah ada modifikasi lagi Terus Lalu ketika saya masuk Bagaimana mesin ini itu Bisa dimodifikasi ulang Kita desain ulang Menghasilkan satu mesinnya itu bisa mencapai 25 kg Ingat ini sarjana mesin ya Mesin apa sih kamu Belum sarjana Mas Masih mahasiswa Masih mahasiswa Masih mahasiswa Teknik mesin Masih mahasiswa teknik mesin Mesin apa ini? Permesinan Produksi General General Mas Oke Tapi memang basicnya itu dimanufaktur Oke Dimanufaktur Terus Lalu desain Awalnya memang masih seperti menakutkan Tidak safety Nah ini tadi Mas Andi Sempat membahas Bahwasannya mesin ini Bisa digunakan oleh orang-orang tertentu Iya Jadi tangannya itu harus handy Sebetul Sebetulnya tidak handy Mas Karena ketidak Apa ya Ketidaknyamanan saat menggunakan mesin tersebut Alatnya Alatnya itu terlalu menakutkan Oh Jadinya orang-orang itu tidak brandy Sering celaka Ya sering celaka Banyak yang kena paku tangannya Oke Karena yang berputar nya paku ya Paku Sepert Gitu ya Betul Oke Terus Apakah tangannya masuk gitu Kena paku kesenggol Ada yang masuk Aduh Sampai di jahit 24 Padahal mesinnya itu Tidak efisien Sebenarnya Kalau dahulu Hanya menghasilkan itu sekitar 10 kilo sampai 15 kilo Tergantung orang Lalu kita upgrade lagi Mas Model berdiri Dengan tang penjepit Itu sudah santai Semua orang sudah bisa menggunakan Itu kita Improvisasi ke enam Improvisasi ke enam Kita menemukan alat yang jepit Sambil berdiri Tapi orang masih capek Kerjanya masih capek Kemungkinan celaka nya Nol itu Bisa celaka Bisa celaka Ketika nanti masukannya Tiba-tiba Ngelamun Mas Oke Jadi alat penjepitnya itu Tiba-tiba Brawl masuk ke Masuk ke putaran nya Tapi ini Turun drastis Ya Terus kemudian Tidak melelahkan Tidak melelahkan Karena bisa ditunggu sambil duduk Lepas tangan Ini karya Karya kita Tim Oke Karya kita tim Diproduksi di Diproduksi di Kaungantan Dan Adipala Itu pabrikasi kita sendiri Tidak ada Benar murni Itu mesin Alat Alat Dan aksesoris Aksesoris Itu murni Desainan tim kita Dibuat sendiri Dan didistribusikan Ke mitra Tidak dijual mesin ini Tidak dijual Hanya untuk mitra Untuk mempermudah kerja para mitra Nah dengan mitra ini Urusannya bagaimana ya Kerjasamanya seperti apa Kerjasamanya jadi begini mas Mitra mendaftar kepada kita Untuk Menjadi supplier Sahabat Kelapa Kita buatkan mesin Kita taruh di sana Lalu hasilnya Akan kita ambil Lalu kita QCD Kaungantan Isilah cap Lalu Nanti kita packaging Dan kita kirim Jadi hanya Sebatas mitra itu Memproduksi saja Ada pelatihan gak Ke mitra-mitra ini Betul ada Jadi sebelum kita mendaftar Kita menyediakan Satu workshop Khusus untuk latihan Jadi Ketika orang itu Belum bisa Belum Kita Kasih kesempatan Untuk menjadi mitra Jadi urus dulu Menggunakan mesin ini Begitu Sambil kita dampingi Sama teknisi Itu begitu Nah Sekarang Mitra kita sudah tutup mas Tadinya Target kita itu Ketika kita Membuka ke mitraan Di Januari 2022 Lalu Plus langsung Di Februari Tutup itu Karena jumlah mitra Sudah banyak Kebanyakan Dan orang yang menghandle itu Tidak ada Tapi cukup Masih untuk 2 mitra lagi Masih bisa lah ya Bisa sih Kita katanya mau bikin sendiri Bikin sendiri Tapi gak ada Gak ada yang kerja gimana Kita kerja Tapi mungkin Kancah dulu Penasaran juga ya Dari limbah yang Sabut kelapa Sampai ini Gimana sih sebenarnya Proses step by step Stepnya Seperti ini Sabut kelapa Kita serut Langsung menghasilkan Seperti ini Jadi gak perlu direndam Yang 5 bulan Gak ada Jadi sabut Yang kita produksi Bahan bakunya itu Pilihan Nah Bahan baku pilihan ini Itu Yang baru dikupas Langsung diproses Dari sabut kelapa Kita gak menerima Sabut kelapa yang kering Karena yang kering Bisa diproduksi Harus kita rendam Selama 5 hari Jadi itu Memakan waktu Perendaman Dan tempat perendaman Akhirnya mitra-mitra itu Mengambil Bahan baku Yang Sabut kelapanya itu Baru dikupas Jadi benar-benar Langsung diproses ya Langsung diproses Datang langsung proses Gak bisa Didiamin Didiamin itu Batas waktunya itu Seminggu Seminggu Bahkan ada yang 3 hari itu Sudah mulai kering Sabut kelapa itu Sorry Maaf Jadi tadi Setelah Sabut kelapa Jadi ini Tapi tadi ada 2 produk lagi Ada yang ini Sama yang ini Kalau boleh tunjukkan Oh ada Ada kokopit ya Ini namanya Kokopit Kokopit Jadi serbuk halusnya Jadi setelah jadi ini Bisa jadi itu lagi Atau ini dulu Nanti ini Kokopiber Dan kokopit Itu akan menyatu Menjadi satu Komoditas Lalu kita ayak Oh Jadi dari hasil ini Bisa dipecah lagi nanti Limbahnya Jadi limbahnya lagi Limbahnya lagi Limbah lagi dari ini Sisanya ini Terus itu dikepret-kepret Jatuh ini Diayak Kita pake mesin Ada mesin Iya Bercanda Tapi dulu bener mas Dulu ngayaknya itu dikepret Bener Kayak padi gitu lah Dipukul-bukul Sekarang padi Tinggal dikiling Jatuh sendiri kan Terus ini gimana Tugas Fungsinya jadi apa Ini juga diekspor atau tidak Sebenernya kita ingin ekspor mas Oh iya Fungsinya Fungsinya itu untuk jog mobil Jog-jog mobil Terus Di belakang saya ini Enak gak Wah Untuk kasur mas Untuk kasur Lalu Isinya Jadi bener-bener Pengganti kapas gitu ya Pengganti kapas Bahkan sekarang mas Kasur-kasur Yang elegan Mahal-mahal Isinya itu Isinya sebut kelapa Tengah-tengan itu sebut kelapa Karena Dia Enggak berjamur Tidak berjamur Lalu Dia itu hangat Ini ada proses pengeringan Gitu-gitu Atau campur dengan Bahan kimia apa Untuk mematikan jamur Tidak mas Sabut kelapa itu tidak bisa Ditumbuhi jamur Kecuali ada tanah di situ Jadi sabut kelapa itu tidak bisa berjamur Kalau prosesnya bersih Dia tidak akan berjamur Tidak akan berjamur Gak usah dicampur kimia-kimia apa gitu Betul Di bawahnya itu kokopit Nah nanti di kokopit itu Fungsinya beda-beda Yang 5mm ini Screening Agak kasar gitu ya Agak kasar Itu untuk media tanam semua tanaman Seperti Benih-benih Cabai Sayur-sayuran Lalu Di Cina Itu untuk Bahan baku Batu batak Untuk pembangunan rumah Wah Dan ini Bahan baku batu batak Betul Kita sedang membangun pabriknya mas Untuk membuat batu batak Kita bikin perusahaan Property Ayo Jadi kita tinggalkan dulu Kita masuk di sini Betul Ini acara kok hostnya nafsu banget Ingin jadi UMKM ini Semoga dari sini ada kolaborasi mas Ya ya Bank Indonesia punya banyak program untuk bantuan Itu Buat bikin batu batak Dan kita itu Belum ada barangnya Kita hanya bilang saja Kita dikirimkan surat PO mas Pengiriman batu batak Sudah ada yang mau pesan Tiga kontainer yang tampung Dan curahnya itu 50 kontainer satu bulan Dan itu bisa menggerakkan Tanjung Intan Cilacap yang mati Dan itu sedang kita galakan Untuk menggerakkan ekosistem Pelabuhan Dan ya masih berproses Mas Ya papa ini kan mimpi besarnya ya Ya betul Tapi kok saya lihat ada yang halus Nah yang halus ini Ini kan kasar Ya betul Terus diayak lagi Ada yang lebih halus Ada yang lebih halus Ini istimewa Untuk media tanam jamur enoki Oh Dan jamur ini itu diekspor ke Korea Iya Dan permintaannya itu sangat besar mas Saya suka itu enoki Apalagi kalau di goreng ya Enak banget enoki itu Dan media tanamnya adalah ini mas Ini Tapi bukan jepang ya Enoki kan banyak yang ke jepang dulu Sekarang Kebetulan bayar saya Itu ke Korea Mungkin ada yang ke jepang Saya itu belum tahu Itu kayak gitu mas Tapi sekarang di Indonesia Banyak yang tertarik Karena anus Pasarnya ada Betul Besar pasarnya Sangat besar mas Dan kita permintaan itu sebenarnya Satu harinya itu dua truk Oh Untuk menghasilkan satu truk Itu kita membutuhkan waktu empat hari Jadi memang sweet sekali Menghasilkannya Jadi bisa Perbandingannya adalah Ini satu karung Lima milihnya itu Sebilan karung Oh Jadi sangat Langka Sangat susah Karena screeningnya adalah Tiga milih Begitu mas Andi Wow Jadi Sekali lagi nih Ingat ke masa lalu Betapa hebatnya Pohon kelapa ini ya Batangnya pun Kalau mau dipakai itu kan Bangunan-bangunan sekarang itu Wah Senang sekali Kalau pakai Apa Pohon kelapa ya Selain lurus panjang Kekuatannya Daya tahannya juga luar biasa Nah Saya pernah baca juga Ya Pelepahnya Pelepahnya ini juga Ternyata di ekspor ke Amerika Dan saya yakin ke berbagai negara Tapi yang saya baca Ada pengusaha Dia ekspor Pelepah kelapanya Ke Amerika Ternyata di sana Dipakai untuk Aksesori di Interior ini Oh Nah itu tapi harus kering Jadi kalau musim hujan Itu bermasalah Nah kalau ini Prosesnya gimana Kalau musim hujan Sama mas Kita mengalami Kesusahan Untuk penjemuran Sebenarnya Ini bisa dijemur dengan Di angin-anginkan Pengeringannya itu Sistemnya angin-anginkan Cuma Kalau kita memproduksi Banyak Itu harus pakai sinar matahari Dan Ini masih Bikin mesin dong Bikin mesin pengirim Tiga bulan Tiga sampai lima bulan lagi Tempat itu akan ada Di Jelatan Tapi Mas Kalau alat pengeringnya Sebenarnya Kita masih Impor juga Dari luar negeri Oke Tapi satu hari bikin sendiri Suatu saat Pasti bikin sendiri Cuma saya membayangkan Ini Karena ini kan bergerak Ini pengembangan Dari tadinya Bikin pot bunga Dari sabut kelapa Sekarang sudah ekspor Berbagai produk-produk Turunannya Nah, sabut kelapa ini sebagai pot tanam itu masih diproduksi atau berhenti total? Masih diproduksi. Ada pasarnya masih? Ada pasarnya. Jadi memang ketika komunitas pencipta bunga ini, itu tidak bisa pergi dari namanya pot sabut kelapa. Yang sudah tahu fungsinya, mas. Karena satu, mas. Biasanya orang-orang kota yang suka bunga itu cenderung lupa untuk menyiram tanaman. Sedangkan pot dari sabut kelapa itu bisa menyerap air. Dan dia tahan sampai satu minggu. Dan itu menyebabkan tanaman itu tidak mati. Dan ramah lingkungan. Itu pembedanya dengan pot-pot plastik atau pot dari tanah liat. Bahkan bisa buat media tanam. Akarnya bisa nempel, bisa merambat di sabut kelapa. Dan ada sirkulasi udara. Kalau pot plastik kan itu dari bawah saja. Kalau pot sabut kelapa itu dari seluruh sisi, itu akan ada sirkulasi. Jadi sehingga dia bisa lebih subur, lebih cepat besar. Seperti itu. Memang pramuka itu luar biasa. Luar biasa. Pramuka itu artinya dipanggil, dineririn. Jadi yang agar kecil yang ngerti. Jadi ikut pramuka itu ada kebanggaan juga. Saya dari SDM ikut pramuka, Mas. Sampai lulus. Saya sampai pembina. Tingkatannya udah tinggi saya. Memang nggak nyesel ya Mas ikut pramuka? Nggak nyesel. Kemarin saya diundang juga oleh PMI. Saya ceritakan bahwa saya dulu PMR juga. Pala Merah Remaja. Jadi semua nilai-nilai yang kita dapatkan. Dari pramuka, PMR misalnya. Itu bermanfaat sekali. Keyakinan kita bahwa apalagi kita sebagai negara dengan pantai yang begitu panjang. Jadi pohon kelapa ini kan jadi kekuatan. Kekuatan ekonomi juga. Hari ini kita bertemu dengan orang yang memanfaatkan potensi yang besar sekali ini. Untuk kemudian buat produk-produk ekspor. Dari Cilacap. Oh bukan, dari desa kecil di Cilacap. Bahkan nih, mungkin kita bisa tanya juga. Mungkin Eka seluruh penasaran. Potensi ekspornya seperti apa sih? Sebenarnya potensi ekspornya, kita dapat 126 ton di Bristol ini. Itu ada dari Eropa. Dari UE27. 126 ton. 126 ton itu kalkulasi dari negara Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Cina, dan dari Singapura. Bahkan dari Amerika pun, kita ini sedang ada proses negosiasi. Bahkan dari Jepangnya waktu itu, sudah datang ke Indonesia. 126 ton. Bukan dari Jepang, itu satu kontainer. Semuanya totalnya. Dan teman-teman bisa kasih berapa? Kita masih produksi, satu bulannya itu 20 ton. Dianggap 20 ton. Sudah cukup cukup cukup. Cukup cukup ya. Sisanya berkambing. Ini mulai lama-lama dia bilang, ini bahaya. Kompetitor. Bukannya bermitra, malah aku ingin jadi kompetitor. Ini nggak bener ini ya. Oke, tapi senang dengar seperti ini ya. Jadi, kalau saya menangkap ya nilai ya. Pertama, soal kreativitas. Bagaimana melihat peluang di tengah situasi sulit ya. Pandemi ini kan terpukul dan ini bukan bisnis yang digeluti ya. Tapi sudah dipikirkan dari SMA dulu ya. Sebenarnya ini punya potensi besar. Cuma nggak dikerjakan. Karena kerja di perusahaan. Terus kemudian yang membuat jadi pendorong atau triggernya adalah pandemi kena PHK. jadi banyak orang kena PHK kemudian berkeluh kesemara, kecewa, frustrasi, dan seterusnya. Nggak berbuat apa-apa. Nah, tapi ini melihat, luh, kenapa nggak? Inilah momentum ya. Untuk kemudian bangkit, melihat potensi yang ada di sekitar kita. Nah, kebetulan, ya memang karena ini rajin, saya dengar rajin ikut kompetisi ya. Rajin ikut pameran ya. Nah, jadi buat teman-teman UMKM sebenarnya nggak apa-apa. Rajin. Ada yang bilang, ah malusah diajak pameran melulu. Tidak ada transaksi. Nah, mereka lupa bahwa justru di ajang seperti ini adalah ajang promosi. Karena di situ akses untuk mendapatkan spotlight, mendapatkan perhatian, itu terjadi ya. Kompetisi itu menurut aku menarik juga. Karena sekarang banyak sekali investor yang mencari pemenang-pemenang kompetisi di semua industri ya. Sehingga itu jadi spotlight juga. Wah, ada pemenangnya nih. Ada orang atau paling tidak, wih, menarik ini kompetisinya. apa ya, pesertanya. Nah, jadi jangan bosan, jangan lelah untuk ikut pada ajang-ajang seperti ini. Betul, betul. Kemudian, Bank Indonesia sendiri. Bagaimana Bank Indonesia melihat potensi-potensi ini dan apa yang dilakukan atau biasa dilakukan oleh Bank Indonesia? Terima kasih, Pak Tandi. Jadi, kita senang ya mendengar seperti ini. Karena kontribusi UMKM terhadap ekspor di Indonesia itu masih kecil. Masih kecil 14,7 persen. Sementara di Malaysia sudah 17,3 persen. Kalah kita ya? Kalah. Di Thailand bahkan mungkin 28,7 persen kurang lebih. Jadi, kita masih banyak peluang untuk UMKM berkontribusi. Nah, tadi ini jelas potensi banyak, tapi kalau nggak tahu informasi seperti itu. Nah, B itu melihat ada tiga area biasanya yang jadi problem. Pertama, produksi, manajemen, sama akses pasar. Nah, yang produksi biasanya ada 3K. Kualitas, kuantitas, sama kontinuitas. Plus, sertifikasi produk biasanya problem. Di produksi. Di manajemen, itu biasanya ISU SDM masalah dia bahasa. Tadi kan ada bahasa Inggris. Kadang-kadang, kadang-kadang pernah dengar ada UMKM di telepon bahasa Inggris apa? Dia nggak ngerti. Ditutup sama dia. Padahal ini sebenarnya peluang. Peluang besar. Opportunity yang hilang. Betul. Nah, tadi, sorry. Di episode sebelumnya kan kita ketemu Freddy. Betul. Dia khusus ke China untuk belajar bahasa Mandarin. Betul. Artinya dia melihat ada pangsa-pangsa yang berbahasa Mandarin tadi ya. Betul. Jadi bahasa penting. administrasi ekspor. Sehingga kayak case-nya tadi Mas Ucup kan ketipu yang orang Korea. Karena itu kan nggak tahu. Itu kejadian terlalu benar gitu ya. Nah, itu dari si manajemen. Kemudian dari sisi akses pasar. Akses pasar. Nah, kadang-kadang UMKM nggak punya market intelligence. Seperti tadi kan sebenarnya Mas Ucup keberasannya salah satu keberuntungan kan. Tiba-tiba di telepon aja gitu. Nah, padahal kalau misalkan kita koordinasikan market intelligence-nya jelas, UMKM jadi tahu kan. dia harusnya apa. Sama brand image-nya. Brand image itu kadang-kadang nggak match sama yang diharapkan sama pasar di luar. Nah, ketiga itu makanya Bayi selalu melakukan apa namanya peningkatan kapabilitas, top qualitifasi, terus juga sampai akses pembiayaan biar teman-teman UMKM ini memang kearah yang benar. Tadi kan banyak cerita tentang di TV kasus internal gitu-gitu ya. Nah, itu yang ada pendidikan-pendidikan yang kita dan nggaknya pendidikan tapi itu juga ada pendampingan nantinya Mas Andi. Jadi seperti itu kurang lebih. Dan cerita dari Mas Ucup mengkonfirmasi bahwa kebutuhan itu masih ada sehingga program Ucup ini bisa kita terus tingkatkan dan kita bisa kerjasama sama teman-teman yang selalu sudah kita tampil di komping apa. Karena mereka bisa jadi pengajar juga buat menolong dan yang lain luar biasa. Terutama akses ekspor. Ekspor. Siapa tahu BI juga bisa bantu untuk peningkatan kualitas peralatannya. Betul. Karena kadang-kadang ada nggak salah ada persaing dari India ya. Bisa cerita sedikit? Oh iya. Menarik. Untuk dari India sebenarnya tadi penjelasan dari Mas Rony itu semuanya kita sedang mengalami memang betul. itu kalau di India itu dari segi kualitas dari segi kualitas yaitu India kan asal produksi yang penting banyak laku dengan harga murah produknya dikirim. Nah itu yang kita kalah. Dan juga kompetitornya kenapa di India kita kalau di India itu hanya masalah harga. Masalah harga saja masanya. Sebenarnya harga harga jual di negara tersebut itu sama-sama. Harganya itu sama. tetapi yang menyebabkan adalah harga kapal. Karena di India itu lebih dekat dengan China. Harga kapalnya murah. Sedangkan jika ke China semua harga itu harga akumulatif. Kumpulan dari harga barang sampai sampai ke China. Betul. Tapi kualitas kita menang. Sebelum saya dapat kontrak dari perusahaan ini yang di China itu sebenarnya perusahaan itu sudah kontrak dahulu 70 sekitar 60 berapa ton itu ke India. Tapi ketika melihat kualitas kita kontraknya ditindak ke kita. dan juga ini Mas Andi Mas Rony di bahasa orang India itu hanya bisa bahasa Inggris. Dan kita pun sebenarnya di masalah bahasa kita sangat apa ya menjadi masalah. Karena orang-orang sana itu tidak bisa bahasa Inggris di China. Makanya kita juga punya orang yang stay di China dia adalah mahasiswa Indonesia yang kuliah di China. Bisa bahasa Mandarin. Bisa bahasa Mandarin lancar dan menjadi pendamping bayar tersebut. Di awalnya kita itu banyak komunikasi Mas. Jadi kayak harusnya begini saya begini. Tapi sama-sama deal. Tapi nangkepnya itu berbeda. Akhirnya kita dibuatkan di satu grup sampai mereka transfer saja uang didampingi sama mahasiswa Indonesia ini yang berada di China. Dan sampai kita benar-benar terbantu sekali sama mahasiswa ini. Ini juga menarik ya bagaimana cara mengatasi permasalahan. Karena saya tidak mungkin ketika keadaan genting tiba-tiba saya belajar bahasa Mandarin. Tapi berproses Mas. Suatu saat ingin belajar bahasa Mandarin. Tidak apa-apa itu menarik ya. pengembangan pengembangan diri. Dan masalah-masalah yang lain seperti India India itu tidak memikir seperti itu dia tidak mau tahu saya mengirim segini mau dipotong ya silahkan. Hasil saya seperti ini ya begitu. Silahkan. Kualitasnya seperti itu. Jadi negara kompetitor itu siapa saja? Kita kompetitornya di India. India saja? India saja. Negara-negara lain tidak ada? Tadinya Sri Lanka. Tapi karena Sri Lanka sedang gonjang ganjing semua orang itu ke India. Memang yang membedakan itu di harga kapal. Nah ini yang membuat eksportir-eksportir Indonesia resah. Khususnya di turunan kelapa. Karena di turunan kelapa ini khususnya sebut kelapa itu banyak sebetarnya mas. Kalau bukan khususnya terlalu di turunan itu ada Thailand ada Vietnam yang memberi harga-harga murah ke Cina. Karena harga kapal dari negara mereka ke Cina itu lebih dekat. Lebih murah juga. Dan di kita itu paling mahal. Paling jauh. Kita juga pernah saat ini lagi ditawari mas. Bisa tidak menyuplai kokopit ke negara Cina itu 50 kontainer satu bulan. Kita siap. Tapi harganya yang tidak siap. Karena harga kontainer di Indonesia itu sangat mahal. Itu problem. Ini catatan juga ya. Karena pemerintah punya banyak sekali program bantuan terutama untuk mendorong ekspor. Melalui berbagai BUMN saya lihat. Termasuk BI ini bagaimana mendorong agar UMKM ini go global. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang dengar pengambil keputusan untuk kemudian melihat bahwa memang persoalan kargo atau persoalan pengiriman barang-barang ini kapal itu juga menjadi tapi setelah endem ini mudah-mudahan lah situasinya berubah. Kita doakan bersama-sama. Kita doakan bersama-sama. Oke. Jadi mungkin ada pesan buat teman-teman UMKM yang mudah mudah putus asa mudah bubar ya. Terutama anak-anak muda yang tadinya satu visi ayo pokoknya kita berjuang bersama mencapai sukses. Tapi di tengah jalan kan enggak seperti itu lagi berantakan karena masing-masing visinya jadi berubah. Apa yang harus dilakukan supaya bisa tetap tumbuh, berkembang dan mencapai tujuan awal? Yang pertama itu yakin mas. Saya punya satu slogan memang yang dari kecil itu saya tekankan. Apa itu? There is a place in history is waiting for you. Ada satu tempat dalam sejarah yang menunggu kamu. Apakah kamu akan masuk sejarah itu? Ke situ atau tidak? Oke. Yang penting yakin. Masing-masing orang punya opportunity untuk masuk ke dalam sejarah itu ya? Semua orang berhak mas. Berhak mas. Bagaimana kita melakukannya. Take action. Benar-benar percaya apa yang kita jalani. Dan yang terakhir adalah berdoa. Oke. Sebagai ustad ya. Di pesat. Itu nilai tau. Tapi enggak. Ini lepas sering kita ketawa tetap aja soal doa itu aku tetap yakin bahwa itu penting di dalam segala kegiatan kita termasuk di dalam usaha. Jadi walaupun ditutup dengan doa tadi tapi itu menurut aku kata kunci juga. Oke. Terima kasih. Mas Ucup sudah berbagi cerita ya. Berbagi inspirasi di Ngopi Ngapak. Lepas dari kami bercanda tadi tapi kelihatannya kami serius semua. bisa mampir-mampir ya mas. Oke. Siapa tau ya tadi kita kan Mas Roni tadi sempat ngomong bahwa satu hari siapa tau kita bisa menjadi semacam apa ya agent untuk collaboration ya. Artinya kita melihat banyak sekali sebenarnya UMKM UMKM yang berbeda industri-nya tapi begitu dipertemukan menjadi satu kesatuan yang bahkan bisa lebih besar lagi. zaman sekarang kan gak ada lagi kita jalan sendiri sendiri kita harus kolaborasi. Mas Roni ada penutup? Baik. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak semoga selalu memberi inspirasi. Baik. Ngopi Ngapak Ngopi Ngapak ngasih dampak Senang bisa berbagi. Baik-baik. 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 Terima kasih telah menonton